Intro Tahun lalu, tepatnya pada 13 Januari 2019, Erwin Ramdhani memutuskan untuk meninggalkan PSMS Medan demi bergabung dengan klub raksasa asal Jawa Barat, Persib Bandung. Akan tetapi kini, Doi lebih sering cuci-cuci piring. Loh, kok bisa? Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami agar kalian bisa mendapatkan update terbaru seputar spokulat tanah air, khususnya tentang Tim Nasional Indonesia dan Liga Satu Indonesia 2020. Bulan Ramadan tahun ini dapat dipastikan akan dilalui oleh Erwin Ramdhani secara berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, akibat adanya pandemi virus COVID-19, Erwin Ramdhani dapat menghabiskan hari-harinya bersama keluarga tercinta. Seperti diketahui, seluruh pemain Persib Bandung saat ini tengah diliburkan akibat kompetisi Liga Satu dihentikan sementara. Erwin Ramdhani pun memilih untuk pulang ke kamung halamannya. Selama di rumah, Erwin mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif. Pemain yang saat ini berusia 26 tahun itu terlihat tengah mencuci piring. Akan tetapi, hal ini dilakukan untuk membantu orang tuanya. Kepada media, Erwin Ramdhani mengatakan jika Biasa juga menyempatkan waktu untuk membantu orang tua di rumah. Sesekali membantu mencuci piring atau beres-beres rumah. Menyapu lantai atau hal yang lain yang bisa dikerjakan. Ucap Erwin Ramdhani seperti dikutip dari tribun.com Sehubungan dengan adanya bulan Ramadan, Erwin juga lebih mendekatkan diri dengan agama. Mulai dari Tadarus hingga mendengarkan kajian sebagai rutinitas harian Erwin. Selama di rumah, apa saja dikerjakan, melakukan hal positif saja. Tadarus mendengarkan kajian, kadang-kadang bermain game. Bagaimana situasi saja? Pungkas Erwin Ramdhani Meski memiliki banyak kegiatan, Erwin tetap memprioritaskan diri untuk menjalankan program latihan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh tim pelatih Persibandung. Sementara untuk waktu melakukan latihan mandiri, pemain yang bernomor punggung 93 itu memilih sore hari sebelum berbuka puasa. Intro